Pemirsa KPU Kabupaten Bulungan telah selesai melaksanakan debat kedua yang digelar pada Sabtu malam. Dan kedua pasangan calon mengaku untuk tetap mengutamakan kedamaian usia beradu visi misi untuk merebutkan kursi pemimpin nomor satu di Kabupaten Bulungan. Dalam debat kedua yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, kedua pasangan calon saling beradu visi misi dan gagasan terkait tema wujudkan bulungan hijau yang adil dan merata melalui peningkatan ekonomi pembangunan infrastruktur serta kedaulatan energi dan pangan. Usai debat, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu Syawarni dan Kilat yang menggaungkan keberlanjutan ini berfokus pada pembenahan bidang ekonomi, pertanian, hingga infrastruktur daerah. Jika terpilih, upaya ini dilakukan pasangan nomor urut satu karena bidang tersebut merupakan fondasi utama bagi Kabupaten Bulungan. Tentu yang kita menjadi fokus adalah pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bulungan. Berbicara tentang pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang pertanian, pembangunan infrastruktur, dan upaya untuk mengelestarikan lingkungan dan juga menjamin ketersediaan energi di Kabupaten Bulungan. Ya tentu seperti yang kita inginkan bahwa masyarakat Kabupaten Bulungan itu masyarakat yang tumbuh dan maju berkembang di bawah kepimpinan Syawarni Kilat lima tahun ke depan. Dan tentu itu menjadi komitmen kami berdua untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Dan untuk kita bisa maju, kita pastikan bahwa semangat kebersamaan, semangat tenguyun warga masyarakat Kabupaten Bulungan, semangat senguyun dan menudung pebatuan Dibenwanta harus tetap kita jaga, harus kita tetap lestarikan, dan itu adalah menjadi fondasi utama kita di dalam membangun Kabupaten Bulungan. Berbeda halnya dengan paslo nomor urut 1, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan nomor urut 2, Iman Suramenggala dan Ceyto Karno ingin fokus pada masyarakat kalangan bawah, mulai dari petani, peternak, hingga pekembun yang harus diberi penghasilan 10 juta per bulan. Fokus tetap di masyarakat yang paling masyarakat bawah ya, jadi petani, peternak, nelayan, pekebun itu wajib mendapatkan penghasilan minimal 10 juta sebulan, itu target kita, karena dari komposisi penduduk Kabupaten Bulungan, 40% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan masyarakatnya bekerja di bidang lahan itu. Jadi kami menggerakkan ekonomi dari tingkat yang paling bawah dulu. Itu infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur pertaniannya, mencetak sawah, kemudian kenapa kami memberi alat berat kepada desa-desa itu untuk desa menjadi mandiri. KPU Bulungan berharap debat kedua atau pamungkas ini dapat lebih membuka mata masyarakat untuk menentukan pilihannya. Terlebih, KPU menyiapkan saluran di 100 titik untuk memastikan seluruh warga Bulungan melihat dan mengetahui secara menyeluruh paparan visi misi dari kedua kandidat pasangan calon. Dari Jakarta, Rona Marina, Arwimo, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.